Kerangka bangunan jembatan HKSN di Jalan Kuin Utara Banjarmasin, Kalimantan Selatan ambruk lima pekerja terluka dan dirujuk ke rumah sakit untuk mendapat perawatan. Sejumlah pekerja terperangkap di reruntuhan kerangka bangunan jembatan HKSN yang ambruk di Jalan Kuin Utara Banjarmasin. Petugas mengevakuasi satu persatu pekerja yang terperangkap. Kerangka besi penopang jembatan Amruk saat pembangunan sedang berlangsung. Akibat peristiwa ini, lima orang pekerja terluka. Korban dievakuasi ke rumah sakit untuk mendapat perawatan. Polisi yang datang ke lokasi olah tempat kejadian untuk mengetahui penyebab kerangka jembatan Amruk. Sementara dinas PUPR Kota Banjarmasin menyebutkan Amruknya kerangka besi pembangunan jembatan karena sebagian tiang besi belum terikat dan tersenggol pekerja. Jembatan HKSN 1, robohnya susunan besi penulangan tulangan pembesian pile cap pilar 1 yang disebabkan karena ada bagian susunan besi yang masih belum diikat sebelumnya tersenggol sehingga menimbulkan ketidakseimbangan struktur tulangannya dan mengakibatkan robohnya susunan tulangan pembesian pile cap pilar. Jadi ini kita pakai, mungkin ini kesalahan kita juga tidak mengawasi, mereka terus pakai gitu, cuma kita tiap hari terus menyiapkan-menyiapkan. Jadi nanti ini evaluasi bagi kami untuk ke depannya, lebih memperkenalkan lagi ke masalah APD dan kelengkapan pribadi pekerja. Pembangunan jembatan HKSN menghabiskan anggaran lebih dari 37,1 miliar rupiah. Pembangunan ini untuk memecah kemacetan di kawasan padat dan destinasi wisata makam Sultan Suryansah. Dari Banjarmasin, Suhardian, AINIS melaporkan.